PEMBICARA 1 Petugas Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Sumut merilis hasil tangkapan penggelapan ratusan mobil mewah yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Nopazen. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, petugas berhasil menangkap empat tersangka baru, dua di antaranya oknum polisi yang berperan sebagai perantara. Mobil mewah yang terparkir di halaman Direktorat Kriminal Umum Polda Sumutra Utara pada Senin sore ini merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Nopazen, seorang wanita yang tinggal di kota Medan. Dari catatan kepolisian, pelaku ini tercatat telah menipu sedikitnya 67 korban dengan total mobil mewah yang digelapkan hampir mencapai 100 unit. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, pelaku merental mobil untuk karyawannya yang bekerja di proyek pembangunan Yayasan Sumatera Women Foundation yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Saya sampaikan secara lengkap di rilis tadi, bahwa di antara empat tersangka ini ada dua orang-orang anggota. Ini memang kita sangat sayangkan. Sebelumnya juga, itu ada beberapa memang masukan-masukan yang saya terima. Kalau ada yang saat itu jelas-jelas terlibat, tapi kok belum ditangkap? Ya tentu kan persoalannya kan untuk mendudukkan seseorang, untuk menangkap seseorang kan berdasarkan alat bukti. Untuk menyewa mobil mewah dengan perjanjian waktu sewa selama lebih dari satu tahun. Setelah mobil berhasil disewa, pelaku kemudian menjual mobil milik korban dengan terlebih dahulu memasukkan surat-surat kendaraan. Polisi masih melakukan perjalanan.